Pemilihan hotel dilakukan saat gas COVID-19 dengan sejumlah pertimbangan teknis, diantaranya terkait bangunan hingga jarak dengan rumah sakit rujukan. Ketiga puluh hotel itu akan diverifikasi sebelum nantinya akan digunakan untuk menampung para pasien UTG. Itupun bila lokasi perawatan seperti rumah sakit darurat Wisma Atleti Mayoran tak lagi dapat menampung pasien. Jadi sifatnya ini sebagai reserve, cadangan, andai kata misalnya rumah sakit dan Wisma Atleti Mayoran cukup menampung pasien UTG, maka tidak pernah akan dikirim ke hotel. Di hotel yang dipakai sebagai penampungan tadi, itu akan diperlakukan dengan ketat syarat-syarat teknisnya. Tidak ubahnya seperti Wisma Atleti Mayoran. Jadi satu blok hotel tersebut pasti tidak bisa dipakai oleh tamu regular, tamu-tamu yang umum. Hotel yang dianggap sesuai dengan spesifikasi saat gas COVID-19 akan dikontrak satu gedung dan diperlakukan ketat seperti Wisma Atleti. Pasien di data layaknya check-in di hotel sebelum menuju kamar. Para pasien UTG yang ditempatkan di hotel akan mendapatkan penanganan medis sama dengan DRSD Wisma Atleti. Menu makanan bervariasi tiga kali sehari, termasuk konsumsi obat yang telah disediakan. Bahkan pada pagi hari aktivitas seluruh pasien akan diisi dengan berolahraga bersama, guna meningkatkan imunitas tubuh. Selain senam dan berolahraga ringan di halaman hotel, ada yang berjalan kaki berkeliling area hotel. Namun, ada pula yang memilih berolahraga sendiri di dalam kamar. Tim Liputan Nama CTV, laporkan dari Jakarta.